Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di paroki Santo Yosef Medari dan di stasi Santo Tomase juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada salam sehat, semangat selalu, berkah dalam dan senantiasa berbahagia kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022 hari biasa pekan ke-19 marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak sumber segala harapan, berilah kiranya kami roh baru dan hati yang sederhana serta terbuka terhadap sabdamu semoga hidup kami mengungkapkan pengharapan yang sudah tertanam di dalam hati kami dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa, Amin para sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan 15 sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu maka Yesus berkata biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku sebab orang-orang seperti mereka lah yang empunya kerajaan surga lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus para sahabat Tuhan Yesus terkasih sabda Tuhan Yesus tentang anak-anak yang adalah empunya kerajaan surga memberikan pengajaran kepada kita tentang bagaimana untuk senantiasa menjadi orang yang baik setiap dari kita pasti pernah mengalami yang namanya menjadi anak-anak atau mengalami masa kanak-kanak bagaimana kita menjalani masa kanak-kanak tentu berbeda dengan ketika kita sudah dewasa anak-anak siapapun itu pasti memiliki hati yang lembut hati yang masih belum terisi dengan begitu banyak kepentingan-kepentingan keinginan-keinginan juga kebutuhan-kebutuhan yang dipikirkan dan dirasakan oleh anak-anak bagaimana ia ada di antara keluarga bagaimana ia masih tergantung kepada orang yang lebih dewasa karena apapun yang diperlukan anak-anak tidak bisa menyediakan sendiri namun meminta bantuan untuk dipenuhi oleh orang dewasa atau orang yang di sekitarnya artinya bahwa anak-anak ini tidak pernah memiliki kepentingan untuk melukai atau menyengsarakan sesamanya anak-anak juga masih jujur tulus tidak diwarnai dengan berbagai macam drama dan kepentingan-kepentingan sebagaimana yang sekarang ini dialami oleh orang-orang dewasa saudara-saudariku yang terkasih semoga kita boleh memiliki hati seperti anak-anak sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan meskipun kita sudah dewasa namun marilah kita membangun diri mengarahkan diri untuk memiliki hati yang tulus hati yang pengampun hati yang tidak memiliki banyak kepentingan pribadi seperti anak-anak tetapi hati yang senantiasa terarah kepada kebaikan kepada kebenaran kepada pengharapan kepada kepercayaan terhadap orang lain terhadap Tuhan sendiri kita mohon berkat Tuhan semoga kita boleh di dalam menjalani hidup ini yang hanya singkat di dunia ini sebagaimana Tuhan Yesus memiliki hati seperti anak-anak hingga akhirnya kita boleh menjadi bagian dari mereka yang adalah mempunyai kerajaan surga kita mohon berkat Tuhan kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang setelah abad Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua di kita perjuangan kita untuk memiliki hati yang tulus hati yang penuh kebaikan yang terus mengupayakan kesejahteraan penuh pengharapan percayaan kepada Tuhan senantiasa dibimbing dilindungi diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak Putra dan Ruh Kudus Amin Menuh ojah okej diberkati bang jaga jadi kali bagaimana lakukan milik te